Intro Halo Sobat Sportage semuanya, kembali lagi ke Lunch Break Athlete Edition Dimana kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama dengan para atlet Untuk mempelajari mental toughness langsung dari cerita pengalaman dan perjalanan mereka Nah hari ini atlet kita itu luar biasa, kenapa? Karena dia adalah salah satu atlet disabilitas paralimpians kalau kita nyebutnya Yang melakukan olahraga powerlifting atau kita sebutnya disini para powerlifting Siapakah dia? Nih nengawi dia sih, kita langsung sapa Intro 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 Halo Widi Halo Senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan para limpians Terima kasih sudah di invite Sama-sama Nah nanti dari cerita hari ini mungkin teman-teman lain yang menonton bisa dari atlet, bisa dari kalangan biasa Itu bisa terinspirasi dari ceritanya Widi yang luar biasa Nah kan kita kalau ngomong Widi ini adalah atlet para powerlifting ya? Ya Boleh cerita sedikit nggak sih kayak para powerlifting itu sebenarnya seperti apa? Karena kan ini bukan termasuk olahraga yang populer gitu Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang basket atau sepak bola gitu kan orang-orang udah pada tahu gitu Tapi kalau para powerlifting itu sebenarnya kayak gimana? Terus kira-kira bedanya apa sih sama yang powerlifting biasa gitu? Oke baik Para powerlifting itu kalau di bahasa Indonesia kan kan angkat berat Ada angkat besi, ada angkat berat Cuman kalau saya angkat berat itu lebih ke yang dipertandingkan itu hanya band press Dan apa namanya kalau angkat berat itu atau para powerlifting itu kita bertandingnya ada kelas-kelasnya Sama seperti tinju kayak gitu sama seperti angkat besi Kita pakai kelas-kelas berat badan tergantung dengan berat badan kita Jadi ada yang kelas ringan, kelas sedang, dan kelas paling berat Dan saya bermain di kelas yang paling ringan Jadi kelasnya aja yang paling ringan tapi angkatannya ya tetap berat gitu Hanya kategorinya masuk kategori yang paling ringan karena saya berat badan Apa namanya? Saya kan postur saya kecil gitu, maksudnya kurus gitu Jadi saya main di kelas yang paling ringan yaitu saya main di kategori 41 kayak gitu Jadi para powerlifting itu kita bertanding sesuai dengan kategori masing-masing Sesuai dengan juga peluang yang kita ingin capai di kategori tersebut Kalau memang peluangnya di kelas yang di sini yaudah berarti kita harus berusaha fight di kelas itu juga Jadi powerlifting itu juga yang bisa atlet para powerlifting itu kalau disabilitas kaki Jadi tangan itu harus normal seperti polio, seperti amputi, itu baru bisa jadi atlet para powerlifting kayak gitu Oh oke, itu tuh beratnya yang diangkat dari range-nya berapa kilo saya? Berapa kilo ya? Kalau di kategori saya, walaupun kategorinya paling ringan Tapi sebenarnya paling berat dibandingkan di kelas-kelas yang di tengah Karena ringan tapi angkatnya berat gitu ya Iya, jadi kayak pesaing-pesaing saya ini minimal kami bisa ngangkat rata-rata itu di angka 100 ke atas 100 kilo ke atas Oke Jadi kayak lawan saya tuh, dia pegang world record nih saat ini dari Cina itu ya Dia pegang world record di 104,5 104,5 Jadi walaupun kategorinya paling bawah karena sesuai dengan berat badan Jadi saya main di kelas 41 nih, berat badan saya harus di bawah 41, nggak boleh lebih dari 41 kilogram Tapi angkatan kita itu harus mencapai 100 atau 100 ke atas kayak gitu Jadi kalau di kelas paling bawah itu rata-rata kami bisa mengangkat hampir 3 kali lipat berat badan kami Wow Sedangkan kalau di kelas tengah, kelas berat badan, berat badan yang kalau mereka teman-teman yang main di kategori 60 ke atas Mereka belum tentu bisa mengangkat 2 kali berat badan mereka Tapi kalau kami yang di kategori 41, di kategori 41 dan di 45 itu Kami bisa mengangkat berat badan kami hampir 3 kali lipat kayak gitu Itu kehebatan, itu kehebatan di kelas paling bawah Wow, dan itu mengangkatnya ketika masih duduk di kursi roda ya berarti ya? Atau pindah dulu? Jadi kalau para powerlifting itu band press, band press itu posisi tidur Jadi kami nggak ngangkat dari atas kursi roda Oh berarti tidur gitu ya, tidur terus mengangkat? Ya, dan itu pun juga mengangkatnya kalau dalam pertandingan itu Nggak sembarang mengangkat, kita ada tekniknya Jadi benar-benar pertandingan para powerlifting itu sangat ketat Peraturannya itu sangat ketat dari segi mengangkat Teknik itu yang paling diutamakan Jadi kalau kamu mau ngangkat sebanyak apapun Tapi kalau teknik kamu jelek, yaudah Pasti juri cuma ngasihnya merah-merah terus Oh teknik itu juga dinilai ya berarti? Jadi kita harus bisa, harus, iya Jadi kita harus menguasai teknik juga Jadi terkadang kalau di tempat latihan nih Belajar teknik itu membosankan Membosankan karena berulang kali Kayak sekarang ini kena, nanti ulang lagi, sebentar lagi ulang Dia bisa tangannya goyang, atau tangannya miring kayak gitu Jadi itu masih diulang kali, diulang, diulang Kadang kayak itu tantangan tersendiri sih kalau belajar teknik Ya karena kita harus mengulangi hal yang sama berulang kali Ya mengulangi hal yang sama Kadang-kadang di saat ini kita bisa dapat fokusnya Dapat fokusnya Tapi diulang di satu menit kemudian itu belum tentu fokus kita sama Ya betul, betul Sama dengan di pertandingan kayak gitu kan Kalau di pertandingan belum lagi dipengharui dengan suasana segala macam Kayak gitu Jadi fokusnya itu kadang udah kayak Belum lagi kayak berdebar-debarnya Kayak gitu Jadi memang teknik itu kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya teknik Nah itu memang keistimewaannya atlet sih Karena kalian itu belajar sesuatu yang sama berulang-ulang setiap hari Dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!